Kalau kita dalami, untuk produksi ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, yaitu tahun 2020 ini. Kalau untuk masalah konsumen ini tahu atau tidak, ini ada yang tahu, ada yang tidak pasti. Yang tahu pasti menghindari pengguna, karena mereka tidak mau kendaraannya mengalami kerusahaan karena menggunakan olipaksu. Tetapi yang tidak tahu ini sebenarnya dalam hal ini, ya perlu hati-hati saya kira begitu. Terima kasih. Jadi kalau pemasarannya ini saya kira seluruh Indonesia ini, karena dari data yang kami peroleh sementara, ini ada berbagai provinsi untuk wilayah pemasarannya. Sedangkan untuk penarikan, nanti tentunya kami akan koordinasi dengan bolgan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!